I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed Liga Premier Inggris pekan ke-13 tadi malam menggelar 4 pertandingan yang cukup seru Kejutan terjadi saat Liverpool dikalahkan tim jurukunci Nottingham Forest dengan skor 1-0 Satu-satunya gol di laga tersebut dilesakan oleh mantan pemain Liverpool sendiri yaitu Taiwo Awoniyi Everton berhasil mengalahkan tamunya Crystal Palace dengan skor telak 3-0 Tiga gol dari tuan rumah masing-masing dilesakan oleh Calvert Lewin, Anthony Gordon, dan Dwyk McNeil Manchester City sukses menundukan lawannya Brickton di Etihad Stadium dengan skor 3-1 City unggul berkat dua gol yang dicetak oleh Erling Haaland dan satu gol dari Kevin De Bruyne Sementara satu gol Brickton dilesakan oleh sang gelandang Leandro Trossard Chelsea harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu ripalnya Manchester United Gol tuan rumah dilesakan oleh sang gelandang Jorginho di menit 87 lewat titik penalti Sementara satu gol dari tim tamu dicetak oleh Kasemiro di menit 90 plus 4 Berikut ini daftar lengkap kelas main Liga Primer Inggris pekan ke-13 setelah laga tadi malam Arsenal masih kokoh di puncak kelas main dengan koleksi 27 poin Ditempel ketat oleh Manchester City di urutan kedua dengan 26 poin Tottenham di peringkat 3 dengan 23 poin Dan Chelsea di peringkat 4 dengan 21 poin Manchester City di peringkat 5 dengan 20 poin Newcastle di urutan 6 dengan 18 poin Liverpool di urutan ketujuh dengan 16 poin Brickton di peringkat 8 dengan 15 poin Bullham di peringkat 9 dengan 15 poin Dan Brentport di urutan 10 dengan koleksi 14 poin Peringkat 11 ditempati oleh Everton dengan koleksi 13 poin Crystal Palace di urutan 12 dengan 13 poin Burnham Hoth di peringkat 13 dengan 13 poin West Ham United di urutan 14 dengan 11 poin Southampton di posisi 15 dengan 11 poin Leeds United di peringkat 16 dengan 9 poin Dan Aston Villa di peringkat 17 dengan catatan 9 poin Zona degradasi ditempati oleh 3 tim yaitu Wolpes dengan 9 poin Nottingham Forest dengan 9 poin Dan Leicester City dengan koleksi 8 poin Dari deretan daftar top score, striker Manchester City yaitu Erling Haaland tampil mendominasi dengan koleksi 17 gol Di urutan kedua ada striker Tottenham yaitu Harry Kane yang mengoleksi 9 gol Ivan Toni Brentport di posisi 3 dengan 8 gol Alexander Mitropik Pulhem dengan koleksi 8 golnya Roberto Pirminho di peringkat 5 dengan catatan 6 gol Pilpodden dengan 6 gol Leandro Trossard dengan 6 gol Dan Gabriel Jesus dengan catatan 5 golnya Terima kasih telah menonton!